Oke, untuk materi hematologi, sebenarnya yang paling banyak nanti keluar di UKMPPD adalah yang pertama anemia, terus yang kedua lawannya anemia. Kalau anemia, A artinya tidak punya, anemia artinya darah, jadi tidak punya darah, kebalikannya berarti kebanyakan darah, polisitemia. Oke, terus nanti kita juga belajar tentang keganasan nih onkologinya, onkologi yang kita pelajariin terutama adalah leukemia. Terus kita juga akan mempelajari tentang gangguan dari hemostasis, gangguan dari proses koagulasi. Jadi kita mau belajar tentang koagulasi juga. Oke, kita mulai dari pelajaran pertama yang paling sering keluar di UKMPPD yaitu anemia. Oke, kita langsung mulai. Jadi tadi ya, jadi karena kita orang Indonesia nih, kita harus translate ke bahasa Indonesia aja biar lebih gampang. A artinya tidak ada, anemia artinya, emia ini artinya darah, berarti dia tidak punya darah gitu ya. Nah, di mana kalau dia tidak punya darah, kalian bayangin aja nih ya, darah itu, apa namanya, darah itu eritrosit ya, di mana eritrosit mengandung hemoglobin. Nah, di mana tugas utama dari hemoglobin itu adalah mengikat oksigen, ya kan. Nah, sekarang kalian bayangin kalau misalnya dia ini tidak punya hemoglobin atau kekurangan hemoglobin. Otomatis oksigen yang diikat juga tidak ada dong atau sedikit ya, jadi dia kekurangan oksigen gitu. Nah, sekarang kalau anemia berarti gejala-gejalanya dampak dari kalau kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen jadinya 5L, apa tuh 5L ya, lemas ya kan, letih, lesu, lumai, lemah gitu ya. Pokoknya gejala ini 5L, nah di mana 5L ini merupakan sindrom klinis. Sindrom itu apa sih artinya? Sindrom itu artinya adalah kumpulan ya, kumpulan dari gejala-gejala gitu. Jadi dia kumpulan dari gejala-gejala. Nah, di mana gejala apa? Nah, ini tadi 5L ya, yang disebabkan oleh kurangnya oksigen yang dia dapatkan. Ya, karena kurangnya hemoglobin yang ada di tubuh dia. Nah, kondisinya ya, jadi suatu kondisi anemia ini disebut anemia kalau tergantung nih, tergantung dari jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki disebut anemia, itu kalau Hb-nya kurang dari 13 ya, karena jadi dia lebih tinggi nih dibanding perempuan. Karena kalau laki-laki nggak pernah, nggak akan pernah kekurangan darah gitu ya. Nggak ada secara normal siklus yang mengeluarkan darah, seperti pada wanita. Kalau wanita kan ada menstruasi, di mana kalau menstruasi itu merupakan suatu siklus normal di mana dia harus mengeluarkan darah gitu ya. Nah, jadi kalau yang lagi menstruasi, dibilang Hb-nya itu anemia kalau kurang dari 12. Tapi kalau hamil, beda lagi nih ya, nanti kalian belajar lagi obsigen. Nah, kalau hamil disebut anemia ya, kalau Hb-nya lebih turun lagi nih threshold atau ambang batasnya. Kenapa? Karena pada wanita hamil itu terjadi perbanyakan ya, penumpukan dari plasma gitu ya, retensi cairan ya. Makanya dia nanti seakan-akan terjadi hemodilusi relatif ya. Jadi, makanya kalau misalnya dia trimester 1 sama trimester 3, Hb-nya masih 12 nih ya, masih 11,5. Kan kalau pada wanita yang dia menstruasi udah dibilang anemia. Tapi kalau dia trimester 1,3, 11,5 belum dibilang anemia. Dibilang anemia kalau kurang dari 11 ya. Sementara kalau trimester 2, hemodilusinya nih banyak banget ya. Jadi, dia utamanya terjadi hemodilusi itu di trimester 2, makanya dibilang anemia baru kurang dari 10,5. Jadi, kalau dia 10,8 gitu ya, pas trimester 2 itu Hb-nya artinya masih normal, belum anemia gitu ya. Nah, anemia ini nanti dibagi lagi nih kalau berdasarkan derajat ya. Ada derajat ringan, derajat sedang sama derajat berat. Kenapa ringan sama sedang aku satuin? Karena dia tidak berbeda bermakna secara klinis ya. Secara klinis ya, tata laksananya sama. Yaitu sesuai etiologi masing-masing. Misalnya, dia anemia alias kekurangan darahnya karena kekurangan zat besi. Oke, berarti obatnya berarti kita berikan zat besi gitu. Jadi, sesuai etiologi. Tapi, kalau udah disebut anemia berat ya, atau anemia grafis, atau dalam bahasa Inggris berat itu severe anemia. Yang kita sebut ini adalah Hb-nya. Kalau kurang dari 7, nah ini tata laksananya beda ya. Jadi, mau penyebabnya apapun, tata laksananya adalah kita transfusi dulu ya. Transfusi dulu ya, transfusi darah. Nah, transfusi darah nanti kita akan belajar ya biasanya Prc. Nanti kita akan belajar kenapa Prc. Intinya, kalau pada anemia, jadi kalian pertama kalian lihat dulu nih ya dari gejalanya. Dia ada gejala 5L. Oke, kalian lihat ya Hb-nya berapa. Nah, tergantung dari jenis kelamin. Dan dia kalau perempuan mens atau yang dia usia mens atau dia usia hangna gitu ya. Nah, kalau dia udah berat, ini kenapa kita langsung harus transfusi? Karena nanti bahaya banget. Kalian bayangin nih, Hb-nya kurang dari 7. Wah, rendah banget kan? Sementara tadi Hb tugasnya membawa oksigen. Nah, sekarang oksigennya ya kurang banget di tubuh dia karena Hb-nya rendah banget. Nah, otomatis yang terjadi adalah dia sangat-sangat kekurangan oksigen. Berarti semua ya bakal jadi hipoksia nih gitu ya. Hipoksemia, hipoksia semua di dalam tubuh kita. Termasuk jantung ya. Nah, yang terjadi apa? Kalau ternyata kalau katup-katup jantung itu udah hipoksemia, udah kekurangan darah. Lama-lama dia bisa terjadi mati ya. Fibrosis ya. Lama-lama nekrosis ya. Nanti jadilah terjadi ada murmur ya, murmur sistolik di seluruh katup jantung. Karena itu katupnya udah mati, udah iskemia gitu ya. Udah kekurangan darah. Oke. Nah, sekarang untuk alur diagnosis anemia ya. Kita pelajarin dulu. Diagnosis anemia, ya ini baru overview ya. Jadi, kalian kalau dapetin anemia, cara penalaran klinisnya, diagnosis banding yang kalian pikirin, kalian melihat dari MCV-nya ya. MCV-nya. MCV itu apa sih? Min, ya. Corpuscular volume. Min, corpuscular volume. Jadi, volume. Volume dari si sel darah merahnya. Normalnya dulu, normalnya itu volumenya 80 sampai 100 ya. Kalau rendah, mikro, ya mikrositik kecil berarti dia ukurannya kurang dari 80. Kalau makro dia besar ya, ukurannya lebih dari 80 lagi, sorry. Lebih dari 100 gitu ya. Jadi, kalau yang mikro kurang dari 80, yang normal 80 sampai 100, yang makro lebih dari 100 ya. Jadi, anggap nih misalnya, yang normal itu ukurannya segini nih ya. 80 sampai 100 nih, size-nya ukurannya nih segini badannya gitu ya. Kalau ukuran dari 80, dia kecil ya. Kalau makro, dia lebih dari 100, size badannya segini gitu, besar ya. Nah, sekarang kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, kita lihat dulu nih ya dari pato visiologi dasarnya dulu ya. Kita belajar visiologinya dulu makanya nih ya. Hemoglobin itu terbentuk dari apa sih hemoglobin? Hemoglobin, hemoglobin, terbentuk dari heme dan globin. Nah, di mana heme itu terbentuk dari zat besi, yaitu Fe, ya kan? Zat besi, Fe, dan porfirin. Nah, jadi dia kalau si heme ini terbentuk dari Fe dan porfirin. Ya, sementara hemoglobin ini terbentuk dari heme dan globin. Nah, sekarang kalian bayangin nih si hemoglobin ini sebagai kue. Ya, kalian bayangin hemoglobin ini sebagai kue. Dan si heme ini sebagai telur gitu ya. Nah, si globin ini sebagai tapung. Oke, misalnya ya. Nah, sekarang ceritanya nih, ceritanya aku mau bikin kue satu loyang. Ya, ceritanya untuk kue satu loyang, ya. Untuk kue yang satu loyang besar itu membutuhkan 10 telur dan 10 gram tepung. Misalnya gitu ya, dia butuh 10 gram tepung, 10 telur buat satu loyang kue segini. Nah, tapi ternyata yang kita punya sekarang telurnya nih cuma 5, ya. Faktanya sekarang cuma ada 5 telur. Otomatis kita nggak bisa dong bikin kue dengan ukuran yang sama, yang sebesar ini gitu ya. Jadi, kita tetap bisa bikin kue, tapi ukurannya lebih kecil gitu kan logikanya ya. Jadi, karena kita kekurangan bahan, otomatis kita bisa tetap bikin kuenya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, makanya ini sama. Nah, jadi kalau dia kekurangan heme atau kekurangan globin, otomatis ukuransi hemoglobinnya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kalau dia kekurangan heme, ya, alias kita lihat dari besi serumnya, ya. Dari besi serumnya. Kalau misalnya FE, dia kekurangan zat besi, ya. Kalau dia kekurangan zat besi, nah ini dua nih yang kita pikirin, ya. Antara anemia deficiency besi atau anemia penyakit kronik gitu ya. Ya, ini kita lihat besi serum ya, serum iron, S-I, ya. Jadi, kalau serum ironnya kurang, artinya dia kekurangan zat besi. Artinya, yang zat besi ini nih, kalau dia kekurangan, dia bisa karena anemia deficiency besi atau anemia penyakit kronik, ya. Nah, tapi kalau dia ternyata yang kekurangan adalah kekurangan porfirinnya, nih, porfirinnya. Oke, kalau dia kekurangan porfirin, ini berarti dia bakal jadi anemia yang sideroblastik. Tapi kalau dia kekurangannya yang globin, ya, yang globin yang dia kekurangan, berarti dia bakal jadi talasemia, gitu ya. Jadi, nanti kita bahas satu-satu, ini bareng overview, ya. Oke, nah sekarang kalau dia normal, ya, normocytic. Normal nih ukuran selnya, terus apa yang kelainannya? Jadi, bisa kita cek namanya reticulocyt. Reticulocyt ini adalah eritrosit muda, ya, alias eritrosit yang masih imatur, yang masih muda, ya. Nah, jadi dia ukurannya ini masih, masih gede, ya, reticulocyt. Nah, di mana kita lihat gini, kalau normocytic, ya, jadi dia, kalau kita mau ngecek dia ini, kita dapetin nih, normal nih MCV-nya, kita lanjut cek reticulocyt. Nah, tapi sebenarnya ini secara teoritis aja, ya, karena sebenarnya pemeriksaan reticulocyt ini sangat, pemeriksaannya sangat invasif. Karena kita mau ngambil sel darah yang masih muda, di mana kita ambil dari sumber pabriknya langsung. Sumber pabriknya langsung di mana? Di sum-sum tulang panjang, gitu. Jadi, kita mau ngambil dari sum-sum tulang panjang, STP, ya, kita mau ngambil si sel darah yang baru dibentuk sama dia, gitu, ya, yaitu si reticulocyt. Nah, kalau dia meningkat, ini bisa terjadi pada perdarahan akut, contohnya KLL, ya, atau pospartum, ya, misalnya perdarahan pospartum. Nah, kalian bayangin tuh, ya, misalnya KLL, dia kehilangan darah 1 liter langsung, ya. Nah, otomatis otak kita langsung dong, ngasih tahu dong, ya kan, ke sum-sum tulang panjang. Sumsum tulang panjang, tolong dong buruan produksi eritrositnya, ya, buruan produksi sel darah merahnya, soalnya butuh cepat nih, kita kekurangan eritrosit banyak banget, buruan ya, tolong, gitu. Nah, terus akhirnya si sum-sum tulangnya bakal langsung, kan, langsung mereplikasi banyak banget tuh eritrosit. Nah, tapi sebelum dia jadi eritrosit, pas masih mudanya, itu masih dalam bentuk reticulocyt. Makanya kalau kita ambil tuh, ya, di sum-sum tulang panjang, contohnya di tangan nih, kita ambil, ya, kita aspirasi, ya, kita ambil dari sum-sum tulang panjangnya, nah, kita bakal nemuin reticulocyt yang banyak, gitu, ya. Begitu juga pada anemia hemolitik, contohnya, sickle cell, sickle cell anemia, gitu, ya, sickle cell anemia, contohnya, ya, alias sel sabit, ya, anemia sel sabit. Nah, berarti dia kan setiap produksi selalu salah nih, ya, sel yang tiap dia selalu produksi salah lagi, salah lagi, sehingga langsung dihancurkan, gitu, ya. Jadi, setiap dia produksi dihancurkan, setiap dia produksi, ya, si sel darah, apa, si sum-sum tulang produksi dihancurin lagi, terus dihancurin lagi. Makanya selalu salah, akhirnya otak ngasih juga ke sum-sum tulang, jadi, karena dia ngerasanya tubuh kita nih kekurangan darah, padahal sebenarnya cukup, tapi dihancurin terus, akhirnya dia bilang ke sum-sum tulang, produksi lebih banyak lagi dong, gitu, ya, akhirnya reticulocytnya juga meningkat, ya. Oke, nah, tapi kalau reticulocytnya dia normal, atau bahkan menurun, ya, kalian bisa pikirin dua hal, ya, pada anemia yang normositik, yaitu anemia aplastik, atau leukemia. Nah, bedainnya gimana? Secara garis besar, anemia aplastik itu, ya, kalian harus tahu dulu nih, ya, patofisiologinya. Kalau anemia aplastik itu sebenarnya karena autoimun, ya, di mana autoimun kan artinya imun kita menyerang sel kita yang normal, gitu kan, definisi awam dari autoimun. Nah, jadi, si sel T kita nih, ya, sel T kita menyerang sum-sum tulang, di mana mestinya, ya, jadi dia tuh ada riwayat sebelumnya dia habis sakit, ya, kalau autoimun itu kan sebenarnya dia genetik, ya, tapi dia nggak muncul gitu aja, dia muncul pasti ada pemicunya, pemicunya misalnya dia ini habis terpapar, terpapar zat-zat yang karsinogen, ya, karsinogenik, ya, contohnya ini nih, kutek, ya, paling sering, ya, benzena, ya, jadi kalau benzena, ya, terus dia cium-cium atau dia ternyata kerjanya di pabrik, ya, terus kecium terus tuh benzena atau misalnya bensin, gitu ya, nah, itu nanti dia akan memicu autoimunnya. Nah, sehingga si sel T-nya bakal nyerang. Nah, nyerangnya tapi hanya ke si sum-sum tulang panjang. Nah, di mana sum-sum tulang panjang ini kita tahu merupakan pabrik untuk produksi bukan hanya eritrosit, guys, ya, tapi ternyata sum-sum tulang panjang juga produksi leukosid dan trombosid, walaupun leukosid juga diproduksi di tempat lain, sih, seperti di splin, tapi utamanya tetap di pabriknya itu adalah di sum-sum tulang, sum-sum tulang panjang. Nah, sekarang kalian bayangin, nih, si sel T-nya nyerang si sum-sum tulang panjang. Nah, sehingga eritrositnya kan pabriknya rusak, nih, sehingga dia nggak bisa produksi eritrosit, sehingga HB-nya turun, leukosidnya juga turun, trombosidnya juga tuh turun, ya, makanya pada anemia plastik bisa terjadi pan-sito-sitopenia, gitu, ya. Nah, sementara kalau pada leukemia, ya, itu terjadi hiperproliferasi dari leukosidnya, ya, jadi kalian bayangin, ya, tadi kan kita udah bahas, nih, kalau di sum-sum tulang panjang, dia pabrik buat tiga, ya, eritrosit, ya, leukosid, ya, kan, eritrosit, ya, leukosid, ya, dan trombosid, ya, kan, dan trombosid. Nah, kalian bayangin, nih, sekarang, ya, dia hiperproliferasi dari leukosid, jadi leukosidnya tinggi banget, ya, hampir ratusan, ribu, kadang, ya, nah, bisa sampai hiperleukosituasis. Nah, tapi kan di situ pabriknya segitu-gitu aja, dia nggak extend pabrik, ya, jadi dia pabriknya, nih, 100% dipakai buat produksi leukosid. Otomatis tuh pabrik nggak bisa produksi yang lain. Barang lain, nih, udah nggak muat buat diproduksi. Makanya, si eritrositnya, dia bakal turun, ya, panel leukemia, HB-nya bakal turun, dan trombosidnya pun bakal turun, gitu. Jadi, kalau kalian dapetin di soal leukosidnya doang yang tinggi, tapi trombosid dan eritrositnya rendah, ya, HB-nya rendah, yaudah, kalian pikirin itu adalah leukemia, ya, oke. Nah, terus, kalau dia makrositik, ya, makrositik itu, kenapa bisa terjadi makrositik? Jadi, awalnya kan retikulosit ukurannya besar, ya, eritrosit imatur. Nah, dia ini membutuhkan, membutuhkan apa? Membutuhkan bahan bakar, yaitu B12 dan B9, ya, dimana B12 ini adalah kobalamin, nama lainnya, ya, B12 ini kobalamin, ya, sementara asam folat, nama lainnya B9. Dia membutuhkan B12 dan B9 untuk membelah menjadi ukuran yang normal, ya, menjadi ukuran yang normal. Nah, sekarang, kalau pada anemia yang makrositik itu, dia ini kekurangan, ya, defisiensi dari asam folat maupun defisiensi dari B12. Nah, otomatis kalau kita kekurangan, ya, kekurangan alat untuk membelahnya ini, nih, ya, kita nggak punya, nih, bahan bakar buat membelahnya. Otomatis dia nggak bisa membelah menjadi ukuran yang lebih kecil. Makanya, dia tetap stay ukurannya besar, gitu, ya, jadilah dia makrositik, gitu, oke? Paham ya, sampai situ, ya? Ini baru overview, jadi kalian nggak apa-apa kalau sekarang, hah, gimana, gimana, nanti kita bahas satu-satu, oke? Betulnya kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya aja di chat, ya, nanti aku langsung jawab. Oke, nah, untuk pertama kali, ya, kita periksa selain DPL, ya, darah perifer lengkap, ya, kan, untuk kita cek HB, kita juga bisa cek, ya, namanya apusan darah tepi, ya, apusan darah tepi atau morfologi darah tepi, sama aja, ya. Jadi, kita mau ambil darah tepi, nih, ya, darah perifer, terus kita mau lihat, ya, yang kita mau lihat bentuk, ya, sama ukurannya. Kalau dia ternyata bentuknya kelainan, nih, alias namanya poikilositosis, bentuknya kelainan, nih, ya, contohnya pada anemia sel sabit, nih, bentuknya kan kelainan, ini namanya adalah poikilositosis, ya, tapi kalau kelainannya ini diukuran, ini namanya anisocitosis, an artinya tidak, iso artinya sama, jadi tidak sama ukuran selnya, ya. Jadi, dia misalnya ini yang lebih kecil, ya, contohnya pada tadi, ya, anemia defisiensi besi, misalnya, ya, ini ceritanya yang normal, nih, ukurannya, eh, tapi yang besar ini berarti dia yang anemia defisiensi B12, misalnya, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke yang materi anemia pertama, ya, ini baru kita masuk materi ini, ini yang pertama, eh, yang materi pertama yang paling banyak keluar di UKMPPD, jadi kalian harus paham betul tentang ADB, ya, atau anemia defisiensi besi. Nah, kalau ADB atau anemia defisiensi besi, kita mulai dari anamnesis dulu, nih, ya, dari anamnesis. Anamnesis yang kita tanyain apa? Yang kita tanyain adalah, etiologinya ini, nih, kita harus tanyain, ya, empat-empatnya. Apakah ada perdarahan kronik, ya, perdarahan dari manapun, ya, dari manapun, ya, alias ada blood loss. Kenapa blood loss bisa bikin anemia defisiensi besi? Blood loss, kan, isinya adalah eritrosit, ya, yang kebuang itu eritrosit, di mana dia punya hemoglobin. Nah, balik lagi ke prinsip awal, hemoglobin isinya adalah heme dan globin, di mana heme isinya adalah zat besi, ya, FE dan porvirin, gitu, ya. Nah, sekarang kalian bayangin, kalau ternyata dia ngebuang hemoglobin, hemoglobinnya dia buang, otomatis si heme dia buang, heme ini isinya adalah zat besi. Jadi, zat besinya dia otomatis lama-lama kekurangan, ya, alias defisiensi zat besi, gitu, ya, kalau blood loss. Nah, jadi kita tanyain dari manapun, ya, misalnya mens, tapi mensnya lebay, ya, normalnya kan kalau mens itu dia cuman berapa? 3, ya, 3 sampai 5 hari, ya, pengeluaran darahnya. Dan siklus normalnya 28 hari. Nah, misalnya dia ternyata lebih banyak, ya, dia mensnya keluar darahnya lebih banyak, terus udah gitu, terus normalnya lagi ganti soft text berapa kali, sih? Normalnya lagi ganti soft text itu, ya, atau pembalut, ya, ganti pembalut itu normalnya sama, ya, dia 3, ya, 3 kali, ya, 3 kali sama 5 kali kebanyakan, sih, ya, biasanya 3-4 kali, ya. Jadi, kalau ternyata dia mau ganti pembalut sehari sampai 8 kali, terus mensnya 10 hari masih belum berhenti-berhenti, wah, berarti kan banyak banget kita pikirin, oh, ini berarti ini dia bisa jadi anemia defisiensi besinya karena blood loss, gitu, ya, atau misalnya dia melena, atau hematokasia, gitu, ya, atau dia ada hematuri, ya, jadi kita tanyain, ya, atau dia ternyata meningkat, nih, ya, jadi kalau ini kan dia kebuang, nih, blood loss, kalau ini ternyata dia meningkat demandnya, demand dari zat besinya. Kenapa contohnya? Misalnya, ya, pada bayi prematur, dia membutuhkan zat besinya yang lebih banyak, gitu, ya, karena untuk pertumbuhan. Atau misalnya pada orang yang hamil, ya, pada yang hamil, ya, hamil, terus dia atau lagi menyusui, ya, atau dia ternyata ada malabsorpsi, di mana kita tahu zat besi itu sebenarnya diabsorpsinya diusus. Tapi kalau misalnya dia udah gastrectomy, ya, di gastrectomy udah dipotong nih gasternya, otomatis, ya kan, otomatis pasti penyerapan diususnya udah nggak bisa juga, karena usus kan setelah gasternya, gitu, ya, jadi dia pasti ada malabsorpsi dari zat besi, ya, atau dia ternyata, ya, dia supply-nya yang kurang, ya, pengurangan supply, ya, misalnya pada pasien gizi buruk atau vegetarian, ya, makanya kalau kalian vegetarian atau punya kenalan vegetarian, kalian ingetin, jangan sampai mereka anemia defisiensi besi, gitu, ya, kurus sih kurus, tapi masalahnya jangan sampai anemia defisiensi besi. Bahaya soalnya, gitu, ya, bahaya, kenapa bahaya? Karena nanti anemia defisiensi besi lama-lama kalau udah grafis, ya, tadi, ya, bisa bikin iskemia dan nekrosis di seluruh tubuh kita, termasuk katup jantung. Kalau katup jantung kita udah nekrosis, udah wassalam, tuh, ya, gitu, oke. Nah, jadi anamnesis itu tadi, ya, yang kita harus tanyain. Nah, yang kedua yang kita harus tanyain adalah PF, ya, kita harus periksa PF, ya, PF biasa, ya, mulai dari mata, ya, biasa, ya, kalau anemia, PF-nya apa? Nah, konjuntifanya pucat, ya, konjuntifanya pucat. Nah, terus yang khas lagi, selain konjuntifanya pucat, ini ada tiga, nih, ya, ada empat sebenarnya. Jadi, lidah, lidah kita ini kan normalnya ada papil-papilnya, ya. Lidah yang normalnya, normalnya ada papil-papilnya. Kalau kalian raba, lidah kalian, nih, kayak gini, dia pasti, dia pasti kasar, ya, dan kayak ada gerinjilan-gerinjilan, karena normalnya ada papilnya. Nah, tapi kalau pada anemia defisiensi besi, ini papilnya, nih, atrofi, ya, jadi dia atrofi, ya, mengecil, gitu, ya, sehingga dia kalau diraba, halus lidahnya. Jadi, nggak kasar lagi. Dan kalau kalian lihat, ini kayak mengkilau banget, gitu, ya, berkilau banget, ya, kalau atrofi papil. Oke? Nah, yang terus, yang kedua adalah koilonikia. Koilonikia ini adalah kuku, ya, yang seperti sendok. Jadi, kukunya nyendok, tuh. Jadi, kalau kalian lihat, tuh, ya, ya, kukunya nyendok. Jadi, kayak masuk ke dalam, gitu, ya. Nah, terus yang ketiga, angular chelitis. Angular artinya adalah sudut-sudut, ya, chelitis, ya, dia inflamasi. Jadi, dia sudut-sudut bibirnya, ya, ini inflamasi, gitu. Dan bibirnya pecah-pecah. Sama, satu lagi adalah stomatitis, ya. Biasanya dia stomatitis rekurrens, ya. Jadi, berulang-ulang terus, nih, ya. Jadi, stomatitis itu sari-sariawan. Jadi, dia sering sariawan, bibir pecah-pecah, ya. Terus, udah gitu, pinggir-pinggir bibirnya luka, ya, tanpa sebab. Oke, terus kukunya agak nyendok, dan atrofi papil, itu khas banget untuk anemia defisiensi besi, ya. Oke, nah, terus kita lihat di sini, untuk pemeriksaan penunjangnya, ya, untuk pemeriksaan penunjang. Jadi, gini, untuk anemia defisiensi besi, di sini.